halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ya berkah wansen Oke kali ini saya mau bikin konten sebenarnya tapi saya bingung mau bikin konten apa dikarenakan ya gimana ya mau konten koral itu saya lagi nggak mood kita ngonten akorium saya yang akorium saya aja yang baru yang ukuran 115 kali 30 kali 40 aja ya jadi ini sebenarnya konten dadakan teman-teman ya jadi barusan ini saya habis benerin genteng sebenernya genteng karena ini di daerah saya ya tempatnya di Pakis kecamatan Pakis Jawa Timur ini lagi kena angin kencang ya anginnya kencangnya lumayan ekstrim lagi pula rumah saya ini sebelahnya Bandara Arboroman Saleh Malang ya jadikan loss anginnya jadi es kalau kata berita GTV itu angin pentil munyer teman-teman ya jadi ini es kena angin pentil munyer ini ngarai mabuk bisa rana susu kena mabuk Aduh isyowis lah Lek ngono langsung ayo nang akorium kusin di toko yang kebetulan lagi di kuang tamu kalau untuk akorium yang sebelah ini kalau akorium sebelah ini nanti aja kontennya ya itu saya lagi males lagi males buat konten itu karena emang masih kosongan saya biarin dulu karena dada dananya teman-teman ya jadi kita back to laptop Oke halo halo oke teman-teman ya jadi ini sekarang kita sudah di depan akorium saya ya ini kebetulan display sayang baru di toko ukuran 115 kali 30 cm kali 40 cm ya ketebalan kaca 8 mili sahih ya kita pakai rimless tanpa sabuk seperti ini ini sebenarnya saya sudah sakling lama ya sudah sakling lama cuman pas kapan itu memang saya sakling tanpa lampu ya dan ini lampu masih hitungan dua bulan jalan ya dua bulan jadi grinalga masih belum selesai tapi emang grinalga itu paling lama teman-teman ya tapi kalau untuk Sam ini ini teman-teman ini medanya di sini ya itu medanya saya bikin sendiri itu kalau kena lindu itu waduh teman-teman kayak orang mabuk itu gerak-gerak itu saya takut tapi Insya Allah aman ya saya nggak disengkol jadi di akorium Sam saya yang seperti ini saya pakai Sam ya Samnya ini kecil ini hanya memanfaatkan yang ada ya dan kebetulan Sam saya ini sudah major ya Samnya ini sudah major karena emang dari awal sudah saya kasih lampu saya pakai natural system seperti biasa andalan saya untuk kaum yang nggak kuat beli yang mahal-mahal teman-teman ya tapi ya bismillah nanti ke depan kalau saya ada dana kita main high-tech ya kita main high-tech kalau sekarang kita maksimalkan dulu dengan keuangan yang ada dan disambi dengan ilmu teman-teman ya jadi ini Sam saya ukurannya 40 ya ini 40 cm lebar lebarnya berapa teman-teman 30 ya tingginya 30 seperti 40 30 seperti ini eh makro laganya campuran antara aseman dan serulata teman-teman ya seperti ini saya pakai lampu Candila S300 Hai ini sudah major ya teman-teman ya sudah nggak ada alka-alka yang mengganggu kaca pun dalam main pening ini tidak pernah saya bersihkan karena emang Sam filter bagi saya pribadi itu haram hukumnya dibersihkan teman-teman ya kecuali kita main sedot kotoran di sini di bawah ini apa namanya sedot detritus yang debu-debu itu enggak apa-apa tapi kalau sampai dibersihkan total itu harem hukumnya Oke kita lanjut lagi ke atas ya eh kalian lihat di akurum saya ini Hai ditumbuhi lumut sawi teman-teman saya lupa ini nama-nama apa namanya nama alganya ini apa tapi bagi saya kalau dia sudah tumbuh seperti ini sudah ditumbuh seperti ini bagi saya ini sudah siap dimasukkan teman-teman dan saya dimasukkan dan kebetulan emang saya disini mau bikin konsep Hai soa garden ya tapi saya apa namanya eh konsepnya itu soa gardennya agak nyeleneh saya nggak mau di atas pasir cuman ini kebetulan soalnya beberapa ya kalian bisa lihat teman-teman soalnya ini beberapa emang saya taruh di atas pasir dulu karena saya lemnya ini bahan lemnya masih belum datang teman-teman ya jadi saya taruh dalam pasir saya mau bikin yang apa namanya yang bedalah jadi ya kalau bagi saya soa kalau ditaruh di atas pasir itu terlalu penuh itu rungsep bagi saya kotor tapi selera juga tapi bagi saya kotor tapi kalau akurumnya tempat pasirnya luas akurum kotak itu bagus teman-teman teman-teman tapi kalau akurum yang panjang gini saya kurang-kurang cocok jadi nanti ini tem apa ya temanya nanti semi semi aquascape kalian bisa lihat teman-teman ya di sini kalian bisa lihat settingan saya ini pakai lefrock dulu ya tapi karena kejemur dia jadi detrok ini agak lama ya nggak lama kalian bisa lihat ini kalau settingan saya dilihat dengan mata itu balance teman-teman ya tapi jika ditaruh dengan HP kalian bisa lihat sisi mana yang tidak balance kita kita harus cross-check seperti ini teman-teman ya untuk melihat akurum itu belen atau tidak lah yang tidak balance ini akurum ini tiga batu ini sudah cocok teman-teman ya sudah balance cuman yang nggak cocok itu ya ini kanan ini yang kanan kita dapat dapat viewnya yang kanan ini apa namanya batu yang mencungul ini apa namanya yang menjorok atau yang apa nih berdiri tegak menantang teman-teman ya ini cocok cuman nah yang disini ini yang sebelah kiri di arah telunjuk saya yang kiri ini 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 apa namanya eh apa namanya kurang kurang bagus bentar ya ada tamu sebentar saya pause sebentar Oke teman-teman maaf ada barusan orang ngirim makanan ya Alhamdulillah sudah dapat makanan lagi jadi eh ini yang sebelah kiri ini enggak balance teman-teman ya jadi ini enggak seimbang dengan yang kanan ini adalah ilmu setting biasanya kan kalau dia pas kepan kita dibagi seperti ini ini seperempat yang ini tiga perempat ini udah dapat teman-teman ya saya jadi di akurum ini saya bagi seperti ini settingannya ceret seperti ini satu per enam apa namanya itu aduh lupa saya kalau diomongan ya jadi bagi gini kita kita tarik garis-garis seperti salib tapi salibnya dijatuhkan ke arah kiri teman-teman ya seperti itu untuk mencari balance nya jika kalian sudah dapat fium atau dapat kalian bisa tiru seperti saya ini teman-teman ya jadi pakai HP dan ketemu toh yang sebelah kiri enggak balance tapi nanti kalau kita dapat batu yang bisa menjerongot ke atas kita pakai ya biar sisi kanan kirinya dapat tapi jangan terlalu panjang seperti kanan itu nanti kesannya terlalu kaku jadi agak pendek sedikit untuk sisi kiri Oke jadi ini mungkin ilmu sedikit ya teman-teman yang mau nyeteng dan Oke kita lanjut ini settingan saya ini sebenarnya settingan model aquascript teman-teman ya model aquascript kita pakai driftwood itu pakai kayu seperti ini menjerongot-jerongot gitu ya bahasa jawanya jadi oke kalau sudah seperti itu itu susah teman-teman ya sepertinya jadi kalian bisa lihat Hai bagaimana cantiknya teman-teman ya kalau Zowa kita taruh di atas batunya itu penuh-penuh semua teman-teman penuh gitu bagus daripada kita taruh seperti ini teman-teman lah dibawah gini kayak gimana kayak orang pacara teman-teman yang enggak enak lihatnya kayak kayak orang pacara dijemur di lapangan gitu waduh enggak enak sawangannya ya kalau akurum panjang apalagi yang ada frak-frakannya belum menu ya ini enggak bagus tapi kalau kecuali kalian yang batu-batu seperti ini sudah pembatu ini mungkin masih anak dilihat lah tapi kalau sudah seperti frak-frakan gini enggak enak tapi juga segitu teman-teman ini susahnya ini susah kalau kita mau taruh di atas Hai apalagi masih ada fraknya terlihat jadi kesannya kurang alami jadi kalau untuk teman-teman mau bikin Zowa Garden saran saya kalian harus itu ya punya Zowa koloni agak banyak teman-teman terus dicacah jadi saya seperti itu kemarin yang atas itu satu satu tangkai batu itu itu saya butuh tiga koloni teman-teman baru dapat yang pas untuk untuk itu yang merah pun sebenarnya dia nggak balance ya tapi nanti dia pasti tertutup ya kalau yang kanan ini kebetulan ini yang ini jenis apa ini ini jenis watermelon ya jenis semongko itu ya tadi saya taruh sebelah sini karena dia orang sehat tapi ini Insya Allah saya disini sembuh itu teman-teman ya jadi seperti itu apalagi nanti yang menjerongot ke atas-atas ini lebih susah temen-temen jadi nanti ini di sini SPS saya buat cuman buat sambilan aja cuman buat variasi tipis tapi nanti yang utama tetap soa nanti ke depan soa-soa saya yang dibawa ini teman-teman ya yang depan ini ini pasti hilang yang depan depan ini hilang ini hilang 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 saya mau pindah ke atas dan ini soa saya disini masih terbatas ini kalian bisa lihat teman-teman ya jadi disini kalau kalian saya ingin bikin sewagaden terutama yang apa namanya eh menempel di batu dekornya saya lebih setuju kalian teman-teman memakai jenis palis ya alis itu kalian bisa lihat ya jenis-jenis palis saya ini teman-teman ya seperti ini ini terus ini ini warna ungu warna hijau oran ini warna merah seperti ini teman-teman ya mungkin kalau teman-teman ada yang mau ada yang punya pelis yang saya nggak punya kita bisa bater lah bater sama apa tapi saya saya disini punya mikromusa warna teman-teman ya mungkin kalau mau mikromusa warna ingat teman-teman ya mikromusa warna di Jawa Barat harganya satu frak kecil berapa ya nanti kita bater saja kalian mau butuh koloni besar atau kecil saya kasihkan mikromusa warna ya saya mikromusa warna nanti akrum sendiri saja kalau yang disini ya apa namanya nanti sama fokus joa dan kebetulan saya suka palis itu kenapa teman-teman dia itu lebih tahan banting terpada terpada terkena terkena pox ya maaf dia lebih tahan banting untuk menghadapi penyakit pox ya jadi ini 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 soal tipikal kecil ini sama kena pox kita ada beropada kena pox tapi kalau kita kasih saya arus aja lama-lama saya sembuh kemudian ini ini soal andalan itu ya laut selatan laut kidul cendiepel langganya ini bambam ya ini bambam seperti itu dan ini saya kasih contoh ini soal malang selatan dia tipikal besar dia tipikal apa namanya mata besar dan lebih tahan banting terpada pox kalau yang ini soal ini saya kurang tahu nih soal dari mana ya dari laut Bali atau atau Sumatera atau Sulawesi ini sih saya kurang tahu dan jelas soal tipikal ini lebih mudah terkena pox ya dan kalian harus bisa kanulah apa namanya eh menghap ya dikoreksi tiap hari dilihatin ya jangan sampai dia pokoknya semakin parah ini teman-teman bisa lihat jadi kalau kalian mau bikin swagaden saran saya yang utama harus kenceng ya harusnya kenceng harus gak kenceng sih tapi paling enggak minimal medium ke arah kenceng medium ke arah kenceng karena kenapa soal itu lebih sehat untuk harusnya seperti itu teman-teman ya harus yang seperti itu kalian bisa lihat ini harus saya ini soalnya bergoyang-goyang semua temen-temen soalnya kena harus bentar ya ini saya video nggak kelihatan ya goyangannya ya bisa lihat teman-teman ya ini saya ini polip kancing dari Sulawesi teman-temannya cakep saya lagi menggilai ya menjatuh cinta apa ya ini polip-polip yang paling polip kancing ini dari Sulawesi semua ini cakep meskipun biasa tapi saya suka karena makannya besar nah ini apalagi yang ini wuuhu kalau ada yang pernah warna kuning saya mau teman-teman ya atau hijau yang nyala itu sama yang impor bolanya reddack paper date itu oke jadi ini seperti ini Oh ya sekarang cahaya teman-teman ya di sini cahaya-cahaya ini pakai lolek teman-teman jadi ini lolek-lolek tapi lihat aja lolek pun di atasnya ini sudah kelar ya kalian bisa lihat ini lumut sawi saya memang lumut sawi ini tumbuh jadi kalau sudah ini ini aja mau tumbuh berarti ya saya bagi saya kuat jadi saya enggak enggak mikir nambah saya lagi teman-teman ya jadi seperti itu simpel kok main laut cuman ya ini kalian bisa lihat karena di akuarium enggak saya masukkan ikan sebenarnya yang yang paling cocok kalau banyak lumut-lumut gini yang cucutnya itu panjang-panjang teman-teman ya yang cocoknya itu panjang-panjang apa cinggur ya cinggurnya yang panjang-panjang itu cocok buat makan ini seperti burung laut yellow tank terus samadar cicit tapi semadar cicit yaitu resiko kalau kalian mencoba ya ditutuli teman-teman ya jadi saran saya mendingan yang padang daripada yang kuning di itu nah kalian bisa lihat jadi kalau kalian mau main soha garden ingat ya harusnya harus kenceng cahaya minimal medium lah sebenarnya atau paling enggak lumut-lumut itu mau tumbuh lah yang lumut yang warna hijau lumut sawi itu saya enggak tahu namanya apa yaitu itu mau tumbuh Insyaallah bisa untuk sohaya dan kalian lihat suasana ada yang berdiri teman-teman ya udah soalnya tidur semua ya ini aman loh seperti ini ini dari semua jadi Ayo kita main Soha Garden ya Ayo yang punya koleksi soa-soa bagus eh siapa tahu bisa saya beli ya teman-teman ya tapi kalau harganya Sultan saya mundur saya undur diri ya saya enggak kuat karena kemampuan saya saya tahu teman-teman ya saya bukan saya bukan apa namanya juragan duit jadi ya kalau misalkan ada yang punya banyak lebih soa mau ngirimi saya adanya terjangkau monggo bisa langsung capri saya terutama WhatsApp itu teman-teman kalian bisa kirim JNE nanti saya transfer Oke saya ini lagi ingin soha garden ya soha garden kita mix soha-soa yang murah dengan yang mahal ya jadi saya enggak fokus melulu soha import tapi ini saya memang lagi cari namanya palistoa Oke jadi oke langsung saja kita bikin video teman-teman bikin ini apa namanya eh video pendek aja ini sudah 13 menit teman-teman jadi saya tutup aja dulu maaf ini agak-agak jelimet ya kontennya ya temanya agak jelas tapi paling enggak ini konten saya akurum ukuran satu 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 meter 15 cm yang akan saya mau bikin soha garden dengan konsep aquascape ya dengan konsep eh seperti kayu-kayu aquascape tapi soha tidak ada di atas pasir nanti di atas eh batunya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya saya sayang ini enggak bakal update teman-teman jadi nanti kalau sudah jadi aja nanti saya update kalau ada di terus nanti bosan jadi buat selanjutnya aja jadi mungkin sekian aja ya saya mundur diri semoga ada ilmu eh jangan happy riving ya jangan menyerah main laut semuanya pasti bisa asal ilmunya diserap ya oke saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati